Biasanya kalau di struktur, ini kan matematisnya ya, kondensasi statik itu biasanya digunakan kalau dalam beberapa arah itu gayanya tidak ada. Jadi F-nya ini banyak 0-nya ini. Sehingga kita hanya tertarik pada perpindahan dalam arah gaya yang ada. Ini ilustrasinya, agak berantakan karena memang masih banyak isinya. Tapi kalau kita berurusan dengan struktur kita yang sederhana, yang umumnya dilakukan kondensasi, agak lebih bersih lah ya. Misalnya begini, yang paling sering itu nanti kalau Anda ambil kuliah dinamika struktur. Bukan kalau ya, pasti ambil ya. Kalau ada struktur portal begini, nanti di dinamika struktur kita akan menggunakan prinsipnya kekakuan ini juga. Jadi gaya dan perpindahan gitu. Dan mulai dari derajat kebebasan yang sedikit, mulai dari satu, setengah semesternya itu derajat kebebasannya hanya satu. Jadi kalau saya kasih gaya demikian, gaya F, perpindahan yang kita inginkan itu hanya satu ini saja. Jadi kalau dikasih gaya horizontal, berapa perpindahannya? Dalam arah ini juga ya, dalam arah gaya ini ya. Yang lain-lainnya ada tentu ya. Kalau di sini ada tiga, ada tiga lagi di sini. Ya ada banyak ini ya. Kalau aksial diabaikan ya tinggal tiga lah paling tidak. Satu kesana, satu rotasi, satu rotasi kesana ya. Nah ini D1, ini D2, ini D3. Nah nanti kita nggak pengen tahu D2, D3-nya itu apa. Pengen tahunya cuma D1. Karena memang yang lebih besar nilainya, kalau gayanya bekerja seperti ini, dorong ke sana, terus perpindahan yang lebih besarnya pasti perpindahan lateral ya. Rotasinya ada tapi kecil dan tidak jadi perhatian kita saat itu. Nah ini kalau Anda nanti dapatnya kelas Pak Muslim, karena itu susah dapatnya ya. rebutan. Nilainya jauh lebih bagus daripada nilai kelas saya. Kalau dapatnya kelas Pak Muslim, itu perlanyaan pertama, di hari pertama pasti ini. Saya juga selalu ditanyai, kok tidak diajarkan. Apa hubungan antara F dengan D1 ini? Nah sekarang mumpung di analisis struktur, saya tanyain. Apa hubungan antara D1 dengan F? Di depannya. Belum angkanya. Harusnya di sebelah sini ada apa? Nama variablenya. Ada K bukan Pak? Ada kekakuannya maksudnya ya. Bentuknya masih sama. Ini adalah persamaan keseimbangan juga, sama seperti yang ini. Tidak ada beban di elemen, jadi F0-nya nggak ada. Faktor F0 di sebelah kanan nggak ada. Hanya ada satu gaya, F. Dan itu harus dihubungkan dengan D1. Nah lanjutnya nanti pertanyaannya, berapa besarnya K? Ya Anda nanti semester depan hari pertama ditanyai ini, saya yakin nggak bisa jawab. Sekarang pun belum tentu bisa jawab. Karena belum dikasih tahu. Nah nanti terus komplainnya ke saya, ini kok nggak diajarkan nyari kekakuan struktur begini saja. Padahal yang 6x6 bisa. Kalau 6x6 kan bisa ya. Bagaimana itu ada kekakuan langsung, bagaimana itu ada kekakuan beres. Pakai 1 kok malah nggak bisa. Nah ini, yang ini bisa kita peroleh dari kondensasi statik, dari matriks kekakuan yang bisa saja dari 3x3 misalnya kalau aksial diabaikan. Atau kalau mau Anda perhitungkan aksialnya dari 6x6, ya mungkin tapi ada D1 dan D4, nanti Anda pilih salah satu yang mana yang mau diambil. Bisa juga dijadikan 1. Nah kalau begini, Anda perhatikan, gayanya itu cuma dalam satu arah saja. Jadi dalam satu arah gaya ini ada perpindahan. Biasanya sih kasusnya seperti itu. Kita tertarik hanya perpindahan dalam garah gaya yang ada. Perpindahan yang lain tidak ingin kita masukkan dalam persamaan keseimbangan kita. Misalnya saya anggap 3x3 aja ya. Kalau derajat kebebasannya ada 3, nomor 1, 2, dan 3 seperti ini, maka matriks kekakuan-nya mestinya akan berisi K11, K12, K13. Ini saya isi komplit aja dulu. Dan isinya Anda bisa cari pakai metode kekakuan atau kekakuan langsung. 21, 22, 23, 31, 32, 33, ini D1, D2, D3, dan isinya adalah F0 dan 0. Biasanya yang kita lakukan kondensasi satik itu bentuknya sederhana begini. F0-nya enggak ada, umumnya F0-nya tidak ada. Kalaupun ada Anda tinggal masukkan. Masukkan ke dalam sini maksudnya. Kurang F0-nya dimasukkan ke dalam sini. Lalu faktor F-nya banyak 0-nya. Dan kita hanya tertarik dengan perpindahan atau derajat kebebasan yang ada gaya F-nya. Jadi yang ingin kita pertahankan hanya D1 dan F. D2, D3 ini mau dilarutkan saja ke dalam yang satu itu tadi. Agar bentuknya menjadi seperti ini. Bentuk persamaan kesimbangannya jadi begini. Sehingga kekakuan dari struktur ini akan kita peroleh. Ini kekakuan juga ya. Jadi kalau ditanya ini kekakuannya berapa, mungkin yang diminta yang ini ya. Bukan yang ini. Nanti. Jadi, tolong diperhatikan. Nah, kalau 2 dan 3 ingin kita eliminir, jadi kita bagi partisinya mungkin begini. Satu, gitu ya. Dua, tiga mau dihapus. Satu yang mau dipertahankan. Artinya dua dan tiganya dulu yang kita selesaikan. Yang bawah ini kita bagi lagi A, A, B, B, A, dan B, B seperti tadi. K, B, A. Yang 2 kali 2 ini K, B, A. 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2 ini. Kalikan dengan ini kali... Mana? D1 ya. D1, begitu. Sementara ini pengaliannya. Kita baginya 2 dan 1. Oh, ini partisinya salah ya. 1 dan 2 berarti ini 1 dan 2 juga. Ini partisinya yang di sini. Ah, gitu. Jadi, K, B, A-nya 2 kali 1. K, A, A-nya 1 kali 1. A, B-nya 1 kali 2. B, A-nya 2 kali 1. Dan B, B-nya 2 kali 2. Jadi kalau ini 1 baris dan sisanya 2, ini juga 1 kolom dan sisanya 2. Nah, jadi ini K, B, A. Yang 2 kali 1. Yang ini. Kalikan B, 1. Sama dengan... Ya, sama dengan... Oh, tambah dulu. Tambah K, B, B. K, B, B itu yang ini. Atau saya tulis ini kan ini. Sekarang kita ganti jadi... Ini K, B, B yang 2 kali 2. Ini jadinya K, B, A. Ini K, A, B. K, 1, 1-nya tetap K, 1, 1-nya saja. Karena nanti akan jadi K, A, A melalui singkat K, 1, 1. K, B, B kali ini D2, D3. Sama dengannya 0 semua. 0, ya. Sehingga kalau ini saya mau eliminir, D2, D3-nya harus saya nyatakan dalam D1. D2, D3-nya adalah 0 dikurangin ini. Jadi ini tinggal pindah ke sana. Agar ini hilang, jadi harus dikalikan K, B, B, inverse. Inverse. Sebelah kanan, agar ininya hilang. Kemudian ada K, B, A di sana. Dan D1, tandanya minus. Jadi, demikian ya. D2, D3-nya itu ini. Tidak sepanjang yang tadi. Hanya inverse dari K, B, B, inverse dari bagian yang 2 kali 2 ini. Dikalikan dengan K, B, A yang ini. Fektor 2 kali 1 di sini. Dikalikan dengan D1-nya. D1-nya kita belum tahu. Dan ada tanda minus karena ini kan 0. Ininya pindah ke sebelah sana jadi kurang. Nah, ini kita masukkan ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama isinya adalah yang baris pertama. K11-D1 tambah KAB D1-D2 sama dengan F. K11-D1 tambah KAB D2-D3. Ah, 2-D3 bukan D1-D2. 2-3 sama dengan F. Nah, D2-D3-nya kita ganti dengan yang ini. Sehingga kita dapatkan. Saya perlebar sedikit ke samping. Ini tetap K11-D1 tambah KAB kali D2-D3. D2-D3-nya sendiri ini. Jadi ini kurangnya tandanya. Kurangi KAB kalikan inverse KBB kalikan KBA D1 sama dengan F. Nah, ini D1 sama D1 jadi tinggal digabungkan saja. Jadi K11 dikurangi KAB. Wah, enggak muat. Saya tulisnya di sebelah sini saja biar lebih jelas ya. Jadi untuk struktur kita yang ini. kondensasi statiknya menghasilkan K11 dikurangi KAB KBB-1. K11 dikurangi KBA D1 sama dengan F. Nah, ini semua adalah K yang tadi, yang ini. Jadi kita dapatkan K bintang D1 sama dengan F. Ya ini kekakuan dari struktur ini. Untuk kasus di mana ada gaya horizontal dan kita cuma ingin tahu perpindahan horizontalnya juga. Jadi persamaan kesimbangannya tinggal satu. Nah, proses ini yang namanya kondensasi statik. Tidak harus satu ya. Bisa saja dari 4 jadi 2. Jadi 2 yang dieliminir, 2 yang disisakan misalnya. Atau tadi di ilustrasi yang pertama dari 3, 1 yang dieliminir, 2 yang disisakan. Nah, struktur matriksnya biasanya yang disisakan itu yang di sebelah atas, yang ingin tetap dipertahankan, yang tidak atau yang ingin dieliminir ditaruh di sebelah bawah, sehingga partisi matriksnya jadi mudah seperti ini. Kalau Anda punya sistem yang misalnya yang ingin dipertahankan itu di tengah, yang atas dan bawahnya yang mau dieliminir, misalnya mungkin Anda harus ubah dulu posisi matriksnya. Jadi, pindahkan dulu saja nomor baris dan kolomnya. Ingat kalau matriksnya, kalau Anda memindahkan baris, kolomnya juga harus diperhatikan untuk matriks square-nya. Jadi, diurutkan dulu saja yang mau dipertahankan yang mana, taruh di sebelah atas, yang mau dihilangkan ditaruh di sebelah bawah. Oke, saya kira hanya itu. Yang perlu, ini perlu contoh nggak? Kalau ini perlu contoh, Anda punya angka ini nggak? A per L-nya. Biar nanti kalau ditanya bisa jawab. Pak, saya masih bingung cara partisi matriksnya tadi, Pak. Yang ini? Ya, itu Pak. Ya, ini. Pertama barisnya dulu. Yang mana yang mau dipertahankan di sebelah atas, yang disisakan di bawah. Ini saya mau menghilangkan dua, pertahankan satu, barisnya begini. Tadi di ilustrasi yang pertama, dua yang di atas yang dipertahankan, satu yang di bawah yang mau disubstitusikan. Jadi, ini. Anda buat garis antara yang dipertahankan di sebelah atas, yang mau dihilangkan di sebelah bawah. Terserah berapa-berapa. Nah, kolomnya di matriks ini ikut seperti itu. Jadi, satu dan dua begini. Kolomnya juga satu dan dua. Kalau tadi, dua dan satu. Dua yang sebelah atas, satu yang bawah. Artinya, baginya kolomnya juga dua yang sebelah kiri, dan satu yang sebelah kanan. Jadi, partisinya hanya seperti ini. Nah, kemudian, yang akan dieliminasi, dikerjakan duluan. Perkaliannya kan sama persis seperti perkalian matriks. Jadi, yang ini, kali yang ini. KBA kali D1, tambah KBB kali ini. Ini kalau ada isinya, Anda bisa sambil lebih yakin, karena ukurannya pas ini harusnya. Dua kali satu, kali satu, kali satu, oke ya. Jadinya dua kali satu. Dua kali dua, kali dua kali satu, jadinya dua kali satu juga. Ini dua kali dua, dua kali satu. Terus, ruas kanannya yang ini kan. Nol dan nol. Lalu, ini harus diselesaikan untuk mendapatkan, nih, yang mau dieliminir itu apa? Ya, D2, D3 kan. Jadi, tulis dulu persamaannya dalam bentuk D2, D3 sama dengan sekian. Ini nanti akan kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Yang pertama itu isinya K11, D1, yang ini. KAB ini, kalikan D2, D3. Nah, D2, D3 ini akan kita, ini substitusikan ke sana. Jadi, hilang D2, D3-nya kan. Yang ada hanya ini, angka yang lebih panjang ini. Begitu. Jadi, prosesnya demikian. Mempartisinya hanya yang dipertahankan taruh sebelah atas, yang mau dieliminir taruh di sebelah bawah, terserah mau berapa dan berapa. Pasti, yang jelas pasti lebih sedikit kan. Yang jelas. Dari 3 jadi 2, atau dari 3 jadi 1, atau dari 4, misalnya jadi 2 yang dipertahankan, 2 yang disisakan, juga nggak apa-apa. Jadi, yang dipertahankan di sebelah atas, yang disisakan di sebelah bawah, bagi barisnya. Matrix kekakuannya, kolomnya juga dibagi dengan pembagian yang sama. 1, 2, ini juga 1, 2. Kalau 2, 1, ya ini juga 2, 1. Kalau 2, 2, ya ini juga 2, 2. Mempartisinya sih itu. Sisanya hanya mengerjakan yang bawah dulu, kemudian substitusikan perpindahannya ke persamaan yang sebelah atas. gitu.